Aduh, 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 sungguh miris sekali tuh. Apalah yang aduh di benak kamu, golur. Hinggo gadis di bawah umur 13 tahun kamu perkosa. Nah, ini berita selanjutnya juga tentang Asusila juga nih, lor. Ini aduh akibat mabuk-mabuan dan pesta narkoba. Aduh dua remaja perempuan itu digilir oleh 10 pemuda. Wah, dua remaja digilir, kayak mana tuh? Jadi sebanyak 10 orang pemuda warga Batanghari memperkosa dua remaja putri yang masih di bawah umur. Pelaku menculik korban dengan iming-iming sesuatu. Dan berganti memperkosanya. Kayak mana beritanya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jeng. Sebanyak 10 pemuda warga Batanghari ditangkap tim sub di Trenakta Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi karena memperkosa dua gadis yang masih berusia 13 tahun dan 14 tahun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombespol Andri Anantayudistira mengatakan, pengungkapan ini berawal dari laporan polisi orang tua, korban, pada Minggu 22 Januari 2023 tentang dugaan penculikan. Setelah hasil penyelidikan polisi, dua korban ditemukan di sebuah pondok hutan di kawasan Pemayung Batanghari dan pengakuan korban telah diperkosa oleh para tersangka. Pelaku mengajak korban dengan mengiming-imingi untuk diberi makan dan jalan-jalan. Dari pengakuan pelaku, mereka menculik korban setelah minum minuman tua dan aksi itu juga dilakukan saat pesta narkoba. Tersangka memperkosa korban secara bergantian pada Minggu 22 Januari malam dan juga Senin 23 Januari pagi. Senin siang pelaku menelantarkan korban di sebuah pondok di kawasan Pemayung Batanghari. Kedua anak ini sedang bermain di luar rumah. Kondisinya saat itu malam hari, kurang lebih pukul 19.00 dan cuaca sedang hujan dan bermain di luar. Datanglah beberapa orang, anak-anak yang mengundangkan sepeda motor yang mereka semua berasal dari daerah Batanghari main ke wilayah kota Jambi. Ketemukan dengan kedua anak ini. Kemudian disapalah mereka, diajak bicara mungkin diiming-imingi juga sesuatu sehingga kedua anak ini mengikuti keinginan mereka dengan menaiki kendaraan bermotor. Kedua anak ini dibawa ke tempat, dua tempat yang terpisah. Apa yang dilakukan di sana adalah persetubuhan. Ditaksa, disetubuhi kedua korban. Kemudian setelah itu, dibawa kembali kedua anak dari dua TKP tersebut ke satu rumah. Yaitu salah satu rumah tersangka. Di desa Kure juga, Kabupaten Batanghari. Di sana aku juga dilakukan persetubuhan setelah pencah bulan. Itu di tanggal 22 Januari 2023. Dan mereka tidak dikulangkan. Dinyatakan di sana. Esok harinya tanggal 23 disetubuhi lagi lah. Korban ini. Satu orang yang sama, satu lagi orang yang berbeda. Kemudian baru sore hari mereka ditaruh di suatu kondok. Disampaikan kepada kedua orang korban ini akan dijemput nantinya malam dan diangkat ke rumah. Maka tidak. Ditinggalkan begitu saja. Karena ini pengakuan dari korban. Bahwa mereka juga melakukan testa. Testan akubat. Sabu atau tidak? Sabu. Iya. Makanya jadi setelah selesai pemeriksaan semuanya kita langsung koderasi dengan Direkturat Nargoba dan kami akan sampaikan kepada Direkturat Nargoba untuk bisa diproses juga. Masalah penggunaan Nargoba ini. Saat ini masih ada tiga pelaku lagi yang diduga ikut bersama pelaku dalam melakukan persetubuhan itu. Selanjutnya ketiga pelaku itu masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kemudian sepuluh pemuda yang diamankan itu telah ditahan di Mapolda Jambi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku akan dijerat pasal 81 dan atau 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dimas, Cek TV, melaporkan.